Hati-hati, ayo saling koreksi, langkah-langkah Ba'alawi, langkah-langkah Ba'alawi di tengah Lusantara, kaji Sehnawi tegas, istilah Nuriyah Nabi, mayoritas negara manapun menyatakan Syed dan Sarifah, betul? Sehnawi tegas, dalam kitabnya Okudulijen, hanya baklil bidat, sebagian negara yang menyatakan Nuriyah Nabi itu hadir, betul? Artinya, Hadrushyeh Memun Subir, Radya Gawwaan Al-Mahurlah, tetap membawa, menghormati apa yang disampaikan oleh Hadrushyeh Nabi Al-Bandani, ini orang ilmiah Tapi satu catatan, Hadrushyeh Memun Subir adalah ulama Nusantara, ini catatan, beliau selain ulama, juga ahli politik, hati-hati Siasat, kalau kita tidak punya siasatnya ulama, banyak yang tertipu, banyak yang salah pandangan, betul? Hati-hati Makanya sering, Hadrushyeh Memun Subir, kepada Jemaah, kepada Sandari, tung, jangan ikut saya, karena saya sudah menjadi pecut Betul? Hati-hati dan waspada, kalau menilai Hadrushyeh Memun Subir, Radya Gawwaan Beliau adalah ulama Nusantara, sanatnya termasuk dari Sayyid Muhammad Yassin Al-Fadhani Beliau dari Sandri Hadrushyeh, Abba Fazol Senori, Abba Fazol, Sandrinya Hadrushyeh Asyum Asyari Betul? Catat? Masyum Asyari tegas, di saat khabarib yang tidak punya adab, Hadrushyeh Asyari menyatakan Siapa yang tidak punya adab, siapa yang tidak punya etika, wajib disantap, betul? Nyantapnya, katulisyeh Memun Subir, pelan-pelan, karena dengan langkah ilmu Hati-hati Mak Memun Subir, menyikapi, Pak Roh, yang disampaikan, Syekh Nawil Al-Bantanidi, Uqtulijen Gerakan, para khabarib Yaman ini, sudah banyak dipangkau, dirangkau, diselamatkan oleh Memun Subir Betul? Itu Karena mereka sok, hanya durian Nabi Tok, yang lain tidak Wajar Mbah Memun Subir, disabur ratakan, semua wali Songo, juga khabarib, jangan sok kalau jaman dari khabarib Eh, betul nggak? Nuriyah, kanjeng sunan kudus, banyak yang tidak disakitkan Eh, mau apa kamu? Ingat, memang Mbah Memun Subir, menyatakan, diantara wali Songo, yang tidak abaib, yang tidak sakit, hanya dua Kanjeng sunan kali Joko, dan beliau, Raden Umar Said, memang putranya Betul? Tapi, atati Produk wali terbanyak adalah kanjeng sunan kali Joko Muhammad SAW Muhammad Makanya, kalau kita muhid bin, siaroh di makam kanjeng sunan kali Joko, tertulis di makbar beliau Siapa yang berani menyakiti waliku, Allah agak berang Betul nggak? Hati-hati, dicatat Sembrono Ini dengan jelas, di mata anak bangsa, kenapa ada polemik nasab, satu tujuannya, kepingin mulia Betul Gila hormat, betul Kalau kamu gila hormat di Nusantara, berarti menginjai-injai orang Jawa Betul Menginjai-injai orang Nusantara Betul Menginjai-injai orang Indonesia Tepuk tangan Lawan orang Jawa Lawan orang nelayan Kalau tadi apa, kita harus meninggalkan kitab Shulam Taufik atau Shafi'al Tunajah Ingat Di era itu Sayyidul Ulama Pemimpin ketuanya ulama Sedunia di Hijaz Yaitu Syekh Nawawi Al-Bhan Tani Catatan Catat Kenapa? Karena bangsa banyak tidak paham Hingga berani para haba'if Kemerdekaan diakui Kemerdekaan hasil haba'if Betul Kita usut Shulam Taufik betul Masuk ke Indonesia Ini sudah ditasker Oleh Syekh Nawawi Sudah diteriti Sudah dikoreksi Oleh Syekh Nawawi Al-Bhan Tani Anak bangsa jangan dibodohin Hingga dia mengaku Santri Santrinya Yaman Nah, Uzzur Amin Zalik Dengarkan para haba'if Para ba'alawi Shulam Taufik Karangan Sayyid Salen Ben Sumer Al-Hazir Ben Hazirah Ma'ud Itu sudah dikritik oleh Syekh Nawawi Al-Bhan Tani R.A Lihat Karakter Yaman Walaupun dalam kitab Shulam Taufik Tertulis Sayyid Syekh Nawawi Tidak silau Betul Bagus Tidak habib Tapi saya Sayyid Ingat Dikritik oleh Syekh Nawawi Dicarai oleh Syekh Nawawi Betul itu Kau Rasulullah S.A.W Nambil Iktibas Produknya adalah Ades Nabi Anak Sayyidu Aulati Adam Saya adalah pemimpin Anak Adam Betul Tapi disampaikan oleh beliau Wa'ana la'afqarubi La'fakhrolahu Saya bukan membanggakan Bukan seperti Kabaed Nusantara Yang kayak jual minyak Jual nasab Betul Ini kritiknya Syekh Nawawi Terhadap kita Mesulam tau Taufik Kalau tidak disampaikan di Kepigus Nanti Kabaed Dengan Raja Lila Seluruh penuh pesantin Berarti Santinya Yaman Nanti dulu Nanti dulu Masuk ke Indonesia Sudah diseleksi Boleh Syekh Nawawi Sudah diteliti Bahkan diperjelas Sudah dikomen Boleh Syekh Nawawi Ini Mohon maaf Kenapa unik berani Alehim Lana Tua Baya Biarpun kau ceduh Nabi Kamu tidak punya perasaan Menginjak orang Jawa Menginjak suku Dari Sabang Sampai merukai Betul Syekh Nawawi Dalam kita Mesulat Taufik Menyatakan Hati-hati Kalau para kabaed Sok bangga Dengan nasabnya Berarti berani melipas Berani menghapus Nilai-nilai Ayat firman Allah SWT Allah tidak pandang dulu Dari Sabang Sampai merukakan dunia Semuanya dimuliakan Oleh Allah SWT Pas Dengan etika Akhlak Mantasila Binnika Tunggal Ika Bahaya ini Rawan Berkabaed Sekarang kita Koreksi Kenapa Kalau mereka Menyatakan Bahwa wali songo itu kabaed Kok dokterinya Beda Kalau dikostum Para kabaed Munggo Kalau wali songo Jangan Betul gak Bangsat Berarti Menginjak Wali songo Menyakiti Wali songo Lawan Kanjeng Surah Dikali Joko Betul Bahaya itu Man Adha Walian Adha Hulam Harbi Perang Allah Aja Perang Masa kita Aja Perang Betul gak Hati-hati Kita sedih Sebenarnya Ulama Mau Menyatakan Ini Sedih Tapi Sudah Sudah Keterlaluan Baal Wipanya Menghina Baal Wipanya Menghina Kita Ini Malu Coba Rizek Kapet Katanya Zulia Nabi Berarti Betul Kenapa Mepcehkan Bilang Sama Ghostur Puta Mata Puta Hatinya Betul Berarti Karaga Rizek Ini Sampai Ghostur Menyatakan Bahwa FPI Adalah Urmas Bajingan Betul Ingat Anak bangsa Harus Diingat Secara Ini Ini Pola-pola Habaib Langkalah Haba-habaib Yang namanya Durian Nabi Bahkan Presiden Bahkan Ulama Berani Membuta-butakan Rogikanya Apalagi Ulama Yang lain Apalagi Rakyat Ternyata Betul Semuanya Dihina Dari Presiden Sampai Ulama Sampai Rakyat Betul Sampai Faisal Asikaf Menyatakan N.O. Dan Muhammadiyah Sampah N.O. Dan Muhammadiyah Adalah Ormas Topeng Ini Yang perlu Kita Bakas Kenapa Para ulama Wajib S.D.N.A Para Kabae Bahlawi Yang berani Mengaku Tujuh Nabi Betul Karena Akhlak Nabi Hadap Sudah Tidak Sesuai Dengan Garis-garis Koridor Cucu Nabi S.A.W. Assalam Laman Tidak Tidak Betul Tidak Makanya Kadang Anak Santri Takut Kualat Didoktrin Para Kabae Oh Iya Pendok Pusantren Semuanya Santrinya Baalawi Kampeng Sia Indah Semu Betul Tidak Loh Jadi Kasih Watu Saja Sulam Taufik Itu Sudah Menyatakan Jawa Sulam Taufik Masuk Di Lusantara Masuk Di Pondok Pesantren Sudah Lulusin Sensor Nanti Para Kabae Nga Wir Ngibuli So Di Pondok Pesantren Bawa Kitabnya Orang Yaman Terus Nanti Ngaku Ngaku Kiyai Sandri Produk Yaman Keliru Untung Untungan Sulam Taufik Masuk Betul Tidak Sudah Ditesih Oleh Seh Narowi Sudah Diteliti Sudah Kasi-kasiah Tatatan Kaki Sudah Dikritik Oleh Seh Narawi Al-Bantani Satu Catatan Santri Kalau Hanya Baca Karyamatan Orang Hadromi Taufik Sulam Taufik Dan Safin Atun Aja Terjadinya Radikal Betul Nga Makanya Syarah Dan Kasih Seh Narawi Harus Diajarkan Itu Betul Jadi Seh Narawi Membaca Gen Yaman Itu Mungkin Orang Yahudi Tipenya Sombong Betul Orang Indonesia Ini orangnya Ibat-Ibat Luar biasa Orang Nusantara Takdimnya Luar biasa Gara-gara Yang ngaku Tutup Nabi Sudah Keterlaluan Bangkit Semuanya Betul Perintah Allah Lawan Kadang Kita ini Menangis Menghadapi Orang-orang Balawi Ini Akhirnya Kesopanan Kita Hilang Karena Nada Nada Perang Kalau Nada Nada Perang Sopan Santun Sudah Tidak Ada Yang Ada Bahwa Balawi Musuh Kita Harus Tumbang Robito Alawiyah Harus Tutup Majlis Kabaib Harus Tutup Karena Membahayakan Di tubuh NKRI Betul Omad Sudah Mohamad Itu Saudara Kuman Maaf Jadi Jangan Salah Paham Ya Jadi Itu Premenya Para Kabaib Akhirnya Apa Semuanya Santri Semuanya Kiai Dianggap Produk Ya Ya Man Nah ini Lupa Ya Dari Sulam Taufik Sabin Natunada Masuk Atas Rekomendasi Atas Selesai Seluruh Sensor Dari Ulama Nusantara Yang Di Timur Tengah Jadi Jangan Salah Oke Jadi Mana Yang Membangkakan Sembah Maimun Ingat Ya Maimun Supir Termasuk Orang Yang Disenangi Sembah Al-Fatih Sembah Selalu Kasih Sayang Kepada Pemerintah Bahkan Presiden Suharto Pernah Sakit Beliau Semah Majasin Al-Fatih Yang Menyembuhkan Didoain Betul Nggak Hati-hati Sedikitpun Nggak Pernah Menginjak Menghina Kepada Presiden Apalagi Rakyat Ini Ngaku Menampilkan Mbak Maimun Zuber Salah Paham Nguci Yang Menjawab Ya Karena Bahaya Jangan Didoktrin Kabaif Yang Menghasilkan Kemerdekaan Lo Ini Temannya Gus Ilyas Ada Di Cucat Beliau Masih Saksi Sejarah Melihat Dengan Kedua Mata Bahwa Musho Dan Aidit Pernah Membante 74 Orang Orang N.O. Dan Balagiai Nangis Nggak Kita Betul Ya Dap Di N.A.D. Belum Gerakan K30 SBKI Sudah Membunuh 74 Yang Jelas Tertulis Dalam Manus G Adalah Para Kiai Dan N.O. Wibin Inikah Yang Kau Dambah Dambahkan Inikah Yang Kau Cintai Mereka Sempat Membunuh Menghabisi Para Wali Para Ulama N.O. Hati-hati Ingat Karakter Orang Yaman Membahayakan Nggak Bisa Itu Di N.K.R.I. Betul Jangankan Di N.A.D.I. Madinah Sudah Di Pernah Di U Baginda Rasul S.A.D.I. Ingat Yaman Yaman Balik Yaman Yaman Karena Kamu Kalau Tujuannya Untuk Memimpin Nggak Bisa Sama Seperti Kepengenya Memimpin Indonesia Nggak Bisa Sekarang Estafet Kedua Baginda Rasul Estafet Indonesia Dan T pumping Sent Tung Tung